150 gram tepung terigu baunya tuh sampe kecum sampe depan dia mananya campur ya geng, keres buah keres untuk menghias kue, kenapa enggak ya kan terus yang ini nanti mau kukasikan tetangga, ini apakah dia enak kita coba dulu geng lumayan untuk hiasan geng enak banget geng enak banget hai geng apa kabar apa kabar apa kabar geng sekarang aku mau bikin kue aduh tadi abis istirahat sebentar aja ngadem abis makan terus satu jam kemudian aku persiapkan bahan-bahan untuk bikin kue, bikin apa kak? bikin kue ini coklat, edisi natal ya temen-temen jadi edisi natal terus ini aku mau menjelaskan apa aja bumbunya ini kayak apa ya dibikin kek bukan brownies kayaknya kek deh coklat kek untuk edisi natal sekarang ke desember ya dua hari enggak hujan geng kalau hari ini hujan malam-malam aja ya soalnya kalau malam kan hujan enak gitu kalau buat tidur pules nanti oke bumbunya aku spill ya itu ada ini 150 gram tepung terigu ini tepung terigu protein sedang atau sebaguna juga bisa 150 gram tepung terigu terus coklat bubuk tadi itu 1 sendok makan coklat bubuk terus ini 1 sendok teh tepung tapioca maizena juga boleh dan ini 10 sendok gula pasir 3 putih telur terus 1 sendok teh SP kalau enggak ada SP of light juga bisa tapi aku pakai SP teman-teman ini 1 sendok teh SP sama garam setengah sendok teh terus ini mentega atau butter aku pakai butter yang unsalted sih kalau kalian enggak punya butter unsalted bisa diganti mentega atau margarin ini coklat batangan jadi ini menteganya berapa menteganya tadi sekitar 100 100 gram 100 gram mentega gitu bisa ini aku pakai butter unsalted ya unsalted butter aku 100 gram unsalted butter sama coklatnya itu 120 gram 120 gram coklat batangan yang pekat coklat pekat coklat terus aku pakai susu dengo 1 saset yang putih sama frisien flag ini susu kental manis 1 saset sebenarnya bisa pakai dengo aja sih cuma aku lebih enakan aku kombinasi 2 jadi dengo sama frisien flag gitu terus jangan lupa baking powder nanti dikira-kira sendiri mungkin setengah sendok teh juga boleh terus vanili cair ini ya vanili cair lebih bagus lagi pakai ini ya vanila vanila cair suara apa itu kak? suara serangga suara apa namanya serangga yang ada di atas pohon tuh loh aku tunjukin ya tuh di atas pohon ntar eh suaranya serangganya berhenti geng pas di shoot di atas pohon dia suka bunyi gitu jadi itu dapurnya aduh ini dapur yang terbuka dapur di kepon geng tadi bumbunya udah aku spill ya terus sekarang ini mau aku racik dulu ya aku racik dulu jadi ini aku ini aku singkirin dulu tuh kan dia punya lagi tuh ini sedain wadah kosong masukin disini tepung terigunya garam tepung tapioca atau maizena juga boleh masukin terus coklat bubuknya dimasukin susu susu dinkunya baking powder baking powdernya seberapa nanti baking powdernya ini ya dikira-kira aja aku segini aja cukup geng tuh gak usah terlalu banyak nanti takutnya kering teksturnya ya setelah itu ini mau aku apa dan ini udah selesai seperti ini ya temen-temen terus kita aduk nih bagi yang punya saringan juga boleh nanti kita saring pas waktu kita masukin di dalam adonan telur yang setelah di mixer ya supaya gak menggumpal temen-temen gitu biasanya aku aduk ini dulu supaya dia itu merata ya jadi kan sudah masuk kayak garam tepung tapioca dan lain sebagainya terus coklat bubuk ini mau aku lelehin coklat coklat bubuk coklat batangannya sama baterinya mau aku lelehin ini air yang aku rebus tekniknya seperti ini supaya dia gak kosong gitu nanti direbus setengah melele baru dimasukin ke dalam adonan tapi jangan terlalu panas ya temen-temen takutnya nanti kalau terlalu panas kena adonan nanti dia ini jelek gak jadilah gagal gitu kan oke ini udah selesai diaduk merata terus kita mau mixer telurnya oke kita masukin gulanya boleh pasti kita masukkan telurnya kita masukkan jalan jalan ST terus vanila vanila seberapa kak secukupnya aja sekin aja cukup tepatan tinggi ya gen ini sudah sampai putih kayak gini terus kita masukin adonannya sentah ya oke tadi coklat yang udah aku cairin sama butter udah cair sekarang tinggal diaduk-aduk aja kayaknya jangan terlalu panas ya soalnya nanti kalau terlalu panas kena adonannya nanti adonannya rusak oke sekarang ini masukin nah masukin ke sini ke belahan ya terus susunya susu kental manisnya masuk terus coklatnya masuk coklat sama mentega ya coklat sama mentega boleh, butter boleh ya aku tadi pake butter terus kita belum ke pasar buat beli strawberry atau bahan-bahan yang lain oke aku ada seli nanti pake seli aja ya tuh di belakang kalian tuh ovennya udah aku panasin loyangnya ada dua tadi udah aku ukur ternyata pas pas dimasukin satu oven ovennya pake panci serba guna temen-temen panci serba guna alhamdulillah terus ini kita masukin kesini wuuu jangan sampai penuh ya temen-temen soalnya nanti sisanya buat yang coklat ini kotak nah yang ini udah aku lapisin pake butter tadi jadi supaya dia nggak lengket baginya aku nggak punya butter bisa diganti mentega atau margarin ya oke terus gitu aja harus di sini tadi aku ukur apakah dia pas eh ternyata pas geng aduh seneng banget kan kalo pas kayak gini nah pas kan kita tutup tunggu sampe 15 atau 20 menit lah ya supaya dia mateng pake api sedang aja geng hei nah ini udah mateng geng oke kita matikin kompornya baunya tuh sampe kecum sampe depan tuh ini nanti kita biarin di luar ruangan sampe dia ya emm setelah dingin setelah dingin nanti kita hias ya temen-temen nah pas banget geng aku alasin pake daun pisang nah nih nah ini udah dingin geng ya ampun ya ampun aku masukin kulkas tadi soalnya disini tadi di luar ruangan tadi udah dingin terus aku masukin kulkas tuh untuk mempercepat aja gitu kayak gitu tapi jangan panas-panas masukin kulkas nanti kulkasnya rusak geng gitu oke ini mau kita garnis mau kita hias-hias kita hias-hias kita hias-hias nah jelis selingnya tuh ada dua ini coklat pandan sama stroberi coklat nah ini kita garnis terus kabar gembira kan belum musim cherry ya apa coba aku ada kabar gembira jadi aku ngobong-ngobong kisi kebun terus aku nemu ini jadi aku ngobong-ngobong kisi kebun kan terus aku nemu ini geng tuh apa ini ya keres buah keres untuk menghias kue kenapa enggak ya kan belum musim cherry terus kalau aku harus ke pasar tuh stroberi aduh harus ke pasar lagi jadi kita pake yang ada aja di kebun ya kan keres itu kan termasuk anggota ceri-cerian ya keres itu kan termasuk anggota warga ceri-cerian jadi kita hias ini aja gak apa-apa gitu loh tuh terus ini tadi keresnya aku ngambil dari atas pohon ada yang jatuh-jatuh tapi kotor jadi aku ngambilnya di atas pohon terus aku cuci keresnya taruh sini taruh sini taruh sini taruh sini jadi aku ambilin yang warnanya merah-merah gitu geng tuh cantik kan dia lumayan loh lumayan untuk hiasan geng yang tengah ini kita pilih yang bagus nah ini sudah ada yang hijau dan kuning ya kan ini kuen natal ceri-ceri keres yang ada di kebun tuh cantik kan cantik geng tuh cantik kan cantik bentuknya kayak gini tuh cantik cantik banget geng ini kue-kue natal coklat kek coklat kek edisi natal terus yang ini kita hias juga yang ini kita hias juga pakai sama pakai keres pakai keres nanti nanti kita kasihkan ke setangga kita potong nanti kita potong yang ini kita taruh di sini ini ngambilnya di atas pohon yang pendek-pendek aja yang terlalu tinggi gak bisa aku ngambil aku gak bisa ngambil kalau yang terlalu tinggi geng ini aku alasin daun pisang bawahannya tuh yang ini aku alasin daun pisang biar cantik kita taruh sini terus yang sebelah sini mari kita potong mau kita potong lagi tester ya nanti tester ke orang-orang rumah kita potong geng uh lala yang sebelah sini uh ini pisau yang tadi aku pakai jadi bekas coklat celi ini terus terus kita taruh di sini kita kasihkan ke orang-orang rumah ini udah mari kita ke dalam terus terus kita bagi dua juga hmmm aduh cantiknya geng nah ini aku taruh di bawah versi ini ini mau dikasihkan ke mama nanti sama adik aku tadi udah ya karena mau kasihkan ke mama yang satunya tidur udah gini disini mau aku taruh kulkas gitu geng ntar aku nyoba dulu ya yang ini apakah dia enak kita coba dulu geng apakah dia enak hmmmm enak banget geng enak banget oke terima kasih sudah mengikuti resep-resep aku jadi ini adalah coklat cake edisi natal tahun ini selamat hari natal dan tahun baru bagi kalian yang merayakan natal ya teman-teman dan bentar lagi tahun baru geng aku mau bikin apa lagi ya mau bikin menu apalagi ya tulis di kolom komentar ya teman-teman oke terima kasih sudah subscribe like and share ikuti terus keseruan video di channel-channel aku kita ketemu di video selanjutnya bye 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 bye